Intro 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 Halo teman, jumpa lagi bersama saya disini di channel Bestech ID kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara flashing Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 yang lagi pas booting kayak gini, itu minta password atau minta sandi, posisi masih lockput loader, ini masih lockput loader ya belum ada tulisan unlock jadi kita akan flash HP ini ke sana belum di install TWRP ataupun apa, ini minta sandi caranya apa, caranya sangat mudah tapi resikonya, sebagai disclaimer resikonya data kalian akan hilang, jadi saya sarankan kalau emangnya masih ragu coba bawa aja ke tempat service, paling ke tempat service nanti coba diakalin sama dia kalau saya karena ada data tanya ini gak terlalu penting banget ya ya, apa namanya, saya flash aja pakai Mi Flash Tool, langsung aja kita ke tutorialnya untuk bahan-bahannya semua ada di bawah, disini kita akan langsung juga cus ke tutorialnya dan juga saya kasih tahu cara unlock bootloadernya, langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama kita siapkan yaitu adalah kabel USB usb, pastikan untuk usb nya itu usb bawaan HP ini ya sob kalau gak ada usb bawaan ya usb tipe C, cuma yang bisa buat transfer file atau transfer data komputer kalau gak ada komputer bisa di warnet ataupun bisa punya tetangga atau punya teman lalu koneksi internet, buat jaga-jaga takutnya kalau kalian belum download file ROMnya kalau sudah alhamdulillah copykan file ROMnya di komputer jika sudah, lalu di extract dan kita cus ke komputer ya sob oh ya, sebelum itu dimatikan dulu untuk HPnya lupa saya dimatikan, ini posisi saya bongkar soalnya takutnya, misalnya nanti kita apa namanya di unlock itu gagal, kita akan coba metode test point, untuk titik test point dari Xiaomi Mi A1 ini ada di 3 ini ya sob ini, ini untuk titik test pointnya ada di ujung sini dan ujung sini, ini titik test pointnya jadi, sengaja saya bongkar seperti ini, karena saya takutnya kalau misal di unlock pakai apa, minimal db gak tembus, saya akan coba pakai test point mau gak mau, kita cus ke komputernya sob nah disini kita sudah ada di komputernya langkah pertama itu jika kalian sudah download file ROMnya jangan lupa untuk di ekstrak ya sob, nah ini saya sudah download, saya pakai yang versi 10.0.24 ini versi terakhirnya, dari ROM T-Shot versi Androidnya 9 dan setelah itu juga kalian hubungkan ponselnya ke komputer nah ini, saya hubungkan dulu untuk ponselnya ke komputer ya sob sekian mengetes apakah terkonek atau tidak misal terkonek kita akan coba untuk di flash pakai via mi flash tool kita coba masuk ke mode Facebook tekan tombol power dan volume bagian bawah secara bersamaan hingga masuk ke dalam mode Facebook ya sob nah ini sudah terbaca nah mana keluarnya ini yang pertama kita ke minimal DP Facebook dulu kita akan tes dari HPnya terkoneksi baik atau enggak kita kita klik yaitu face kita bermasal aja faceboot dv chest enter nah ini terbaca ya sob untuk ininya facebootnya terbaca lalu kita coba klik lagi faceboot om unlock aturan bisa ya sob bismillah oke dan bisa dilihat kita kembali ke HP ya sob nah bisa dilihat untuk sekarang itu sudah tulisan unlock it tandanya berhasil untuk unlock bootloader si Xiaomi Mi A1 karena untuk HP ini unlock bootloader nya paling mudah ya sob tinggal di unlock bootloader aja jadi enggak harus pakai apa namanya istilahnya ini Mi Unlock jadi cukup pakai minimal DB faceboot otomatis sudah terunlock ya sob kita lanjut lagi ke komputer ya sob disini nah lanjut setelah kita proses unlock bootloader kita langkah selanjutnya yaitu kita masuk lagi ke mode faceboot jika sudah kita klik lagi yaitu faceboot bukan faceboot OM unlock ya sekarang faceboot OM EDL karena kita akan masuk ke mode EDL atau mode download kita klik enter dan kita cek di Xiaomi Mi Flash apakah terbaca jika terbaca nanti tulisannya itu apa namanya ada komnya kom 10 kom 20 pokoknya kalau misal terbaca kita coba klik refresh dan terbaca kom 20 ya sob kita pebesar lalu ininya kita klik clean all ininya clean all jangan lupa kita ini select ROM nya dimana kita taruh file ROM nya tadi ini di short klik OK nah ini jika sudah kita klik flash dan proses flashing sedang berlangsung ya sob disini kita lihat apakah berhasil kita lihat kita lihat dan Alhamdulillah proses flashing berjalan dengan normal ya sob kita tunggu hingga proses flashing ini selesai 100% dan otomatis si ponsel akan merestart dengan sendirinya nah kita percepat dari video ini ya sob dan untuk proses flashing nya sudah selesai ya sob dan kita kembali ke HP nya terlebih dahulu nah ini kita sudah di kembali ke HP nya kita coba YouTube Prime sob apakah berhasil kita flashing ROM nya dan kembali ke seperti semula lagi kita coba kita coba Bismillah kita nyala agak lama soalnya ini masuk mode EDL dan kita lihat dan kita tunggu hingga ke booting nya ini sudah terus tertulis unlock tadi dari awal kita masih lock bootloader kita unlock kita flash mulai kami flash versi 2017 untuk link semua bahan-bahannya ada di video di bawah silahkan saja kalian download semua disitu lengkap pokoknya dari driver Qualcomm nya file ROM nya terserah kalian bebas mau pilih yang versi berapa ada yang versi Android 8 ada yang versi Android 8 ada yang versi Android 8 ada yang versi Android 7 sama versi Android 10 eh 9 deh maksimal dan kita masuk ke dalam booting nya tunggu hingga masuk ke dalam settingan awal ya sob karena memakan waktu yang cukup lama untuk HP nya masuk ke settingan awal kita cus aja skip videonya nah dan setelah memakan waktu hampir sekitar 10 menitan booting nya lama ya sob eh kita sudah masuk ke settingan awalnya kita setting setting terlebih dahulu bahasa aman aman komplit karena ini stok Android pasti komplit kita skip skip aja dulu kita langsung lewat lewatin aja nah kita next kita next next aja kita kita tes untuk fingerprint nya ya sob apakah normal eh ini tidak oh iya saya mau kasih tau sebenernya tadi yang gara-gara meminta Sandi pada saat masukkan layar ini karena ini jadi pada saat kalian setting up atau setting apa setting awal seperti ini pada saat ada tulisan proses memulai dengan aman ini saya menggunakan sidik jari untuk membuka kunci anda dapat menggunakan perangkat mulai minta pola ini nah kalian jangan di checklist dia tidak aja karena kalau misal kalian sampai lupa pola atau pin kalian otomatis kejadian kayak HP ini itu loh lupa ya sob jadi mau gak mau harus di flash ulang resikonya data hilang kita tes untuk fingerprint nya dan normal ya sob aman terkendali responsif sekali kita tambahkan yang lainnya sama sekali aman jaya berikutnya dan kita masuk dalam tampilan awalnya bisa dilihat wuh ini normal ya sob semuanya untuk wipi kita lihat jaringannya terbaca enggak disini aman aman uh sip mantap kita lihat setang ponsel mi a1 ini email kebaca android 9 pas travel 1 agustus 2020 nah mungkin itu dari tutorial cara mengatasi meminta sandi pada saat putting di xiaomi mi a1 atau lupa sandi ya sob pada saat ini nah terima kasih nonton jangan lupa like komen dan share video ini jika ingin tanyakan silahkan saya tanyakan di kolom komentar ya sob terima kasih nonton dan jumpa lagi di video selanjutnya yoo dadah sobat selamat menikin